Liburan Raja Salman dan rombongan di Pulau Bali diperpanjang selama tiga hari. Para pelaku wisata di Bali menganggap hal tersebut akan berdampak positif bagi promosi pariwisata di kawasan Timur Tengah. Sejak tiba di Bali pada Sabtu 4 Maret lalu, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memilih menikmati liburannya di Hotel St. Reyes, Nusa 2, Bali. Liburan Sang Raja di Pulau Bali ternyata diperpanjang tiga hari hingga 12 Maret. Sebelumnya Raja Salman dan rombongan dijatuhkan berada di Bali hingga 9 Maret. Para pelaku pariwisata di Bali menanggapi positif rencana Raja Salman dan rombongan. Hal itu dinilai akan menguntungkan bagi pariwisata Bali dan Indonesia karena bisa mendongkrak promosi wisata di kawasan Timur Tengah. Dengan diperpanjangnya masa tinggal mereka di sini, tentu pendapatan dari Raja dan rombongan akan bertambah. Maksudnya yang sekarang ini ya. Tetapi dampak ke depannya sebenarnya yang penting Raja itu datang ke Bali, diketahui oleh masyarakatnya bahwa ini adalah tempat wisata dunia, ya tentu ke depan itu akan berdampak sangat baik sekali. Selama ini cukup banyak wisatawan asal Timur Tengah yang berkunjung ke Pulau Bali. Hanya saja, secara total jumlah wisatawan asal Timur Tengah belum masuk peringkat 20 besar. Kunjungan Raja Salman dan keluarga kerajaan diharapkan bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan Timur Tengah pada masa mendatang. Nandang Risade, Astika, dan Pasar. Kita bergabung dengan koresponden Eka Rima di Bali. Eka, apa saja rencana agenda liburan rombongan Raja Salman untuk hari ini? Eka Rima Ya Elvira, ini hari keempat memang Raja Salman menghabiskan waktu di Pulau Dewata Bali. Jika kemarin kita disibukkan dengan informasi yang menyatakan bahwa Raja Salman akan keluar dari Hotel St. Regis dan menikmati sejumlah tempat wisata di kawasan Pulau Dewata Bali yang salah satunya adalah tempat di mana saya berada saat ini, yaitu di Pur Eluwatu. Namun ternyata kemarin Raja Salman tidak jadi keluar dan tidak jadi menikmati aktivitas wisata atau tempat-tempat wisata yang berada di Pulau Dewata Bali ini. Begitupun dengan hari ini, aktivitas Raja Salman selama 4 jam masih hanya menikmati suasana pantai, juga keindahan pantai yang berada di sepanjang Pantai Geger, tepatnya di belakang Hotel St. Regis, tempat raja dan keluarga menginap. Ini termasuk dari Royal Family yang berada di Hotel St. Regis ini. Di hari ini, kami juga sempat menyaksikan tadi ada sejumlah aktivitas pada pagi hari, yaitu aktivitas keluarnya sejumlah keluarga atau sejumlah orang yang dianggap sebagai Royal Family yang berada dari Hotel St. Regis ini menaiki sebuah kapal, ya ini sebuah kapal kecil begitu, kemudian didampingi oleh KRI, dipantau dan juga dikawal menuju ke tengah untuk menikmati lautan lepas. Dan sekitar 10 hingga 15 menit mereka menikmati lautan lepas, kemudian kembali lagi ke parkir atau ke tempat pelabuhan Hotel St. Regis ini berada. Kemudian kami sudah tidak bisa lagi menyaksikan aktivitas karena memang di sana ditutup oleh kain atau juga ditutup dengan bambu setinggi 3 meter sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun untuk bisa melihat aktivitas di dalam. Sementara hari ini kami juga mendapatkan informasi, ada sejumlah seniman yang berencana akan perform di dalam Hotel St. Regis, memberikan penampilan-penampilan mereka di hadapan Raja Salman dan keluarganya di Hotel St. Regis. Ada sejumlah aktivitas, salah satunya adalah membawa peralatan-peralatan musik dan juga panggung yang berada di bagian depan dari Hotel St. Regis, termasuk tadi kami mendapatkan informasi dari pihak keamanan bahwa ada pendataan dari seniman-seniman terbaik di kota Bali. Dan sudah dilakukan pembayaran untuk performa tersebut, yang rencananya nanti akan ada tari keca, kemudian ada bali dance, kemudian ada juga fire dance atau tari api yang merupakan khas dari kota Bali ini, ini termasuk salah satunya adalah tari kecak yang cukup menarik perhatian dari Raja Salman. Belum bisa diketahui seniman siapa saja nanti akan memberikan performa di sana, artinya ini masih dirahasiakan, namun memang hal tersebut akan segera dilakukan entah malam hari atau entah malam hari ini atau esok hari akan dilakukan. Dan 240 volt jenset atau alat bantu daya listrik sudah disiapkan di bagian selatan dari Hotel Seneregis untuk sebagai backup jika memang Hotel Seneregis membutuhkan tenaga daya listrik tambahan untuk performa yang akan dilakukan oleh seniman-seniman berasal dari Bali ini. Danit. Ya, Eka jika tadi Anda mengatakan fokusnya berlibur hanya di kawasan Nusa 2 saja, apakah Anda masih melihat pengamanan cukup maksimal dilakukan di beberapa titik lokasi parwisata di Bali? Ya, Elvira Jika, pengamanan kami memang sempat melihat di sejumlah titik di Nusa 2 ini dilakukan pengamanan oleh pihak keamanan TNI dan juga Polri, lebih-lebih di titik-titik di mana tempat anggota keluarga dari Raja Salaman ini menginap. Ya, ini di Hotel Jelten, kemudian Hotel Seneregis dan hotel yang tidak jauh dari Nusa 2 ini sejumlah keamanan terlihat berlalu lalang dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Kami juga melihat ada peralatan-peralatan tempur yang berada di sisi kanan dari Hotel Seneregis ini masih disiapkan. Tadi kami juga sempat menyaksikan sejumlah mobil seperti mobil Mercy dan juga mobil Arpad berlalu larang di area Nusa 2 akan menuju ke Denpasar dan juga Kuta. Kami juga mendapatkan informasi di area Denpasar saat ini banyak sekali mobil Mercy dengan kawalan yang mereka berlalu lalang di sana entah aktivitas untuk menuju ke tempat wisata atau berbelanja. Ini merupakan jika kita melihat memang mobil-mobil Mercy ini sengaja disewa oleh keluarga kerajaan untuk digunakan sebagai alat transportasi saat berada di Pulau Dewata Bali. Ini mengindikasikan memang sebagian besar dari keluarga memang sedang berjalan-jalan atau sedang keluar wilayah dari Nusa 2 sehingga mereka tidak hanya menikmati wisata di Nusa 2. Jika pada hari pertama, kedua, dan ketiga mereka banyak menghabiskan waktu di area pantai ya ini di Nusa 2 tetapi pada hari ini terlihat banyak sekali mobil yang keluar dari daerah Nusa 2. Ini artinya aktivitas sudah mulai dilakukan di luar Nusa 2 seperti berbelanja atau mungkin juga menikmati area wisata yang lainnya. Untuk berbelanja pasti kelasnya juga akan memasuki toko-toko retail yang itu juga memiliki kelas yang cukup standar internasional ya ini menengah ke atas. Ini yang menjadi fokus dari sejumlah tim dari Sene Indonesia tadi untuk melakukan aktivitas pencarian atau juga pengambilan gambar terhadap keluarga dari Raja Salman ini. Karena jika Raja Salman sendiri memang tidak ada aktivitas untuk keluar mengingat usia yang sudah cukup tua ya ini sekitar 80 tahun maka aktivitas Raja Salman sendiri hanya beribadah kemudian menikmati pantai dan menikmati kesenian yang diberikan oleh pihak keluarga dan juga pihak Sene Regis di dalam hotel Sene Regis saja. Keamanan juga dilakukan di wilayah laut. Hari ini kami mendapatkan informasi akan ada satu tambahan KRI yang datang dari Tanjung Pera ya ini KRI Surah yang nantinya akan tiba esok hari dijadikan sebagai keamanan backup atau pembantu untuk KRI yang sekarang sedang bertugas di area 1 mil dari hotel Sene Regis ya ini di Laut Lepas yang melakukan pengawalan dan juga pengamanan terhadap hotel Sene Regis dari wilayah laut. Ini artinya sebagai langkah antisipasi karena memang sudah keluar surat pengajuan untuk perpanjangan masa tinggal atau masa berlibur oleh Raja Salman yang tadinya tanggal 9 akan diperpanjang hingga tanggal 12 Maret nanti ini artinya ada penambahan pengamanan yang harus dilakukan oleh pihak keamanan TNI dan juga Polri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan ditambahkan satu KRI ya ini KRI Surah yang dibawa langsung atau nanti akan datang langsung dari Tanjung Pera menuju ke Teluk Benoa, Bali Baik, Korespondensian Indonesia Eka Rima langsung dari Badung, Bali Terima kasih informasi Anda